hai hai semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya nah ini saya punya tahu pong atau tahu goreng sebanyak 10 buah udah saya cuci bersih ya teman-teman untuk isiannya di sini ada sedikit kubis ada toge dan wortel yang udah saya cuci sekarang saya iris-iris terlebih dahulu ini kubisnya nah ini saya iris halus-halus seperti ini ya kemudian di sini ada satu batang daun bawang dua tangkai daun seledri saya iris halus aja dan ini wortelnya saya serut ya ini bebas kalau mau dipotong kore api silahkan ya teman-teman sesuai selera nah ini udah selesai sekarang saya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk ya Nah ini saya tambahkan bawang bawang putih bubuk kalau teman-teman enggak ada bawang putih bubuk bisa diganti sama bawang segar ya bawang putih segar yang diulek ya teman-teman ini saya kasih sedikit aja secukupnya Nah sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya Nah ini udah tercampur rata ya teman-teman sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini tahunya saya kasih lubang terlebih dahulu ya supaya kita bisa isi-isiannya ya ini saya menggunakan ujung pisau ini jangan sampai bagian pinggir dan bawahnya itu sampai bolong ya teman-teman atau berlubang supaya nanti enggak bocor ya ini lakukan sampai selesai selesai nah ini udah selesai sekarang kita ambil satu buah tahu kemudian kita kasih isiannya secukupnya aja nah ini sambil ditekan-tekan supaya semuanya masuk ya Oh ya teman-teman untuk isiannya nih kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan irisan cabe atau cabe yang diulek ya sesuai selera nah ini lakukan sampai selesai sampai semuanya tahunya itu terisi sama sayuran ya ini udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini ada satu sendok makan tepung beras satu sendok makan tepung tapioca 10 sendok makan tepung terigu ya kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kalau dijamur dan 250 mili air ya air suhu ruangan nah ini airnya saya masukkan semuanya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ini supaya lebih gampang larutnya saya ganti sendoknya menggunakan balon wis ya kita aduk kembali sampai adonannya ini halus nah ini udah selesai ya teman-teman lebih kurang adonannya seperti ini untuk kekentalannya nanti tahunya kita celupin di adonan ini dan langsung digoreng ya nah ini saya sisihkan terlebih dahulu selanjutnya saya akan menyiapkan sayurannya ini ada terong bulat lebih kurang 300 gram atau setara tiga on ya teman-teman udah saya cuci bersih sekarang terong bulatnya ini saya belah menjadi empat bagian ini ini bebas ya kalau mau dibelah kecil-kecil silahkan ya sesuai selera teman-teman kemudian sebagai pelengkapnya ini saya punya bakso ikan ya teman-teman satu mangkok kecil ini kalau teman-teman enggak ada bakso ikan bisa diganti sama bakso sapi ya ini bakso ikannya saya belah dua aja seperti ini kemudian untuk bumbunya ini saya iris-iris aja terdiri dari empat siung bawang merah dua siung bawang putih kemudian satu buah tomat merah dua lembar daun salam tiga lembar daun jeruk sejempol kaki lengkuas 5 buah cabai hijau 5 buah cabai keriting merah 5 buah cabai rawit merah ya untuk cabainya ini saya iris kecil-kecil aja seperti ini cabai rawit merahnya sama cabai keritingnya supaya pedasnya itu lebih keluar ya teman-teman cabai hijaunya saya iris serong aja lengkuasnya juga saya iris kalau mau digeprek juga silakan sesuai selera ya Nah ini udah selesai oke sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita goreng tahu yang udah disiapkan tadi ya teman-teman ini kita goreng jangan lupa dicelupin sama adonan tepungnya nah ini jangan lupa dibalik ya supaya matangnya merata untuk tahunya ini kalau teman-teman nggak suka tepungnya itu terlalu tipis bisa disiramkan lagi sama sisa adonan tepungnya tadi ya seperti ini sekarang kita goreng kembali sampai tahunya ini bener-bener matang dan garing ya Nah ini udah matang ya teman-teman warnanya juga udah cantik sekarang kita kita angkat dan tiriskan ya Hai selanjutnya ini saya udah siapkan minyak ya teman-teman kita tumis bawang merah sama bawang putihnya sampai layu dan harum kalau udah harum sekarang kita masukkan semua bumbunya kita tumis kembali sampai bumbunya ini layu dan harum ya Hai nah ini bumbunya udah layu dan harum ya teman-teman sekarang saya masukkan baksunya sama terongnya kita aduk-aduk terlebih dahulu kemudian saya tambahkan air sebanyak 200 mili atau disesuaikan aja ya jumlah airnya supaya ini bumbu sama terongnya itu bener-bener matang ini saya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur kemudian ini kecap manis sebanyak 2 sendok makan saus tiram ini kira-kira setengah sendok makan ya teman-teman nah sekarang kita masak sampai airnya ini menyusut terongnya matang ya Hai nah ini teman-teman terongnya udah matang saya juga udah siapkan satu batang tahun bawang saya iris kasar aja nih kita masukkan ini enggak usah dimasak lagi jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan ya oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simple dua menu aja ini lauknya ada tahu goreng isi kemudian sebagai sayurnya disini ada okseng terong ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye bye you